Misteri keruntuhan kapasitas militer Israel telah terjawab. Setelah mencoba berkali-kali melakukan invasi darat ke Libanon dan menguasai wilayah Gaza Utara, tercatat per tanggal 30 Oktober tahun 2024, Israel telah kehilangan lebih dari 40 tank Merkava di tangan Hamas dan Hijbuloh, hanya dalam kurun waktu satu bulan selama Oktober ini. Selain kavaleri kendaraan tempur yang terus-menerus dihabisi para pejuang perlawanan, Direktur Rumah Sakit Ziv Disafet merilis laporan yang menyebutkan bahwa, dalam setahun terakhir sejak Oktober tahun lalu tempatnya telah menerima setidaknya 9.700 pasien prajurit IDF. Baik dalam kondisi luka ringan hingga kondisi kritis. Perlu diketahui bahwa laporan ini hanya berasal dari satu rumah sakit, sedangkan selama peperangan berlangsung setahun terakhir, militer IDF juga banyak dilaporkan merujuk prajuritnya yang terluka ke berbagai rumah sakit lain seperti Seba di Ramadgan dan Rambam di Haifa. Diperkirakan total lebih dari 35.000 pasukan pulang dengan keadaan terluka. Data ini tidak mencakup jumlah pasukan yang pulang tinggal nama lantaran informasi tersebut selalu dirahasiakan oleh Kementerian Kesehatan Israel. Di sisi lain serbuan drone dan rudal Hizbuloh dikatakan turut menyumbang bocornya anggaran pertahanan udara, hingga pemerintah Israel terpaksa menghemat anggaran dengan cara menghentikan invasi darat ke Libanon dan memasang senapan meriam Gatling Usang di kawasan perbatasan utara, guna mempersiapkan amunisi benteng udara dari agresi Iran mendatang yang tinggal menghitung hari. Langkah Parlemen Israel keneset untuk hengkang dari PBB dan menyebut UNRWA sebagai organisasi teroris juga membuat pemerintah Israel semakin blunder dalam mengamankan status di hadapan dunia internasional. Terlebih setelah mendapat embargo dari sejumlah negara Eropa baru-baru ini, kini Israel sudah sampai di titik terendahnya dalam kapasitas perang dan hanya dapat mengharapkan bantuan dari segelintir negara sekutu yang tersisa. Terima kasih telah menonton!